Intro Mahapati Gajah Mada Dikenal dengan kesaktian mantra guna Sebagai panglima perang dari Kerajaan Majapahit Intro Salah satu kesaktian Gajah Mada Yang tersohor Yakni mampu mendatangkan kabut tebal Sehingga membutakan mata musuh Yang ingin menyerang Kerajaan Majapahit Dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama Yang ditulis oleh Empu Prabanca Disebutkan bahwa Ibu Kota Majapahit Terawulan Hampir setiap hari Ditutupi oleh kabut Namun kabut Itu bukan kabut sembarangan Konon kabut yang tampak di Terawulan Sebuah daerah di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Itu merupakan Buatan Gajah Mada Agar bisa melindungi Majapahit Umumnya kabut Kabut berlahan-lahan menghilang ketika hari semakin siang Akan tetapi kabut di Terawulan berbeda Dimana ketika hari semakin siang justru kabut semakin gelap Kabut di Terawulan juga aneh karena berada di tempat yang panas Tidak hanya mendatangkan kabut tebal untuk menyelimuti Terawulan Berdasarkan cerita rakyat Gajah Mada juga bisa muncul dari balik pusaran angin Bak seperti dewa Kesaktian Gajah Mada ini disebut-sebut berasal dari Kiai Pawagal Akan tetapi Kesaktian mendatangkan kabut tebal Tak hanya dimiliki oleh Gajah Mada Saat terjadi pemberontakan Rakuti Kerajaan Majapahit juga diselimuti kabut tebal Hingga Gajah Mada sendiri pun tidak bisa melihat Konon saat kubeta itu Rakuti mendatangkan kabut dari Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro Untuk mengelapui pandangan Gajah Mada dan pasukannya Dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa Dari sekian banyak pemberontakan yang paling berbahaya Di pemerintahan Jaya Negara Adalah pemberontakan Rakuti Yang mendapat dukungan dari Rayuyu, Ratanca, dan Winesuka Pemberontakan ini berhasil mengusir Jaya Negara Keluar dari Kerajaan Majapahit Bersama keluarganya Mengusir ke desa Bedander Serangan pemberontakan itu Diawali dengan kabut tebal Yang menyelimuti Majapahit Setelah menguasai Majapahit Rakuti naik tahta menjadi raja Tetapi tidak berlangsung lama Karena ketidakpetusan Terjadi kekacauan di mana-mana Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan rakyat diteror Saat rakyat Majapahit Tengah mengalami penderitaan Gajah Mada Menyiapkan serangan balasan Terhadap Rakuti Pertama-tama Gajah Mada Membunuh singa Parapen Yang menjadi telik sandi Atau mata-mata Dari Rakuti Kemudian Ia mengumpulkan pasukan Payangkara Dan yang masih setia dengan Jaya Negara Serta memanggil kepala pasukan Yang tengah bertugas di Bali Serangan kacah mata berhasil Rakuti berhasil ditaklukkan Setelah kerajaan Majapahit Diambil alih Prabu Jaya Negara Beserta keluarganya Kembali ke Majapahit Dan melanjutkan tugas Memimpin Kerajaan Majapahit Terima kasih telah menonton!